Nah, masih memang ini mah Udah biarin lah ya Udah biarin lah HP-nya kayaknya ini mah ganti Inilah, apa namanya Mumpung keluar yang itu, SE, apa iPhone SE, ben Oh iya Kita minta di-endorse aja nanti Siapa ya Ya barangkali netizen nanti mau nge-endorse kita ya Supaya live-nya lebih mamadai Ayah, kita mulai Single and jomblo Jadi bagaimana Alwin ini Faktanya adalah seumur hidup belum pernah Pacaran ya, jadi Belum pernah merasakan asik Masuknya Merayakan cinta spesifik terhadap Satu orang Banyak orang Makanya tidak pernah berkomitmen Dalam satu hubungan tertentu ya Alwin ini Itu tuh apa, itu pilihan Emang gak ada yang mau Gimana itu ceritanya Apa yang terjadi Ini serius Jangan ketawa Ya ini juga gak ketawa Cuma kayak ngeblur Ngomongnya jadi kayak ketawa Oh iya Bener-bener Oke Aku tuh gak pernah Gak tau Kang Ini kita bakal ngebahas single dan jomblo Baru tau itu waktu Kang Zen ngeposting poster Nah ngomongin single sama jomblo gitu kan Jadi kaget Bener-bener Betul Selalu penuh surprise Tapi aku tuh gak pernah mikirin Kang Maksudnya Apa sih bedanya single sama jomblo dan lain sebagainya ya Kan Ada yang bilang kadang Single mah pilihan Jomblo mah takdir gitu kan Sering juga dengar Ya kan Ada aja yang bilang gak gitu Tapi ya gitu Single Apa bedanya sih emang Single sama jomblo Aku mah gak pernah mikirin gitu Antara single dan jomblo Apalah arti sebuah status Sebenernya mah ya Betul Dan Alwin gak pernah Ngerasa terbebani Dengan status Atau Ya dengan status Atau gelar-gelar itu kan ya Gak pernah Memasalahkan Ini tuh tergantung Bagaimana kita Mendefinisikan sebuah status Kang Kalau aku melihat Eh dun Kumata Gimana maksudnya Apa itu tuh yang maksudnya Serius kan ini tuh serius ya Ini tuh tadi kan serius Ini tuh lagi serius Jadi kalau melihat Bagaimana kita Mendefinisikan sesuatu Itu tuh ngaruh Bagaimana kita Memandang hal tersebut Dan ngaruh Bagaimana kita Menyikapi hal tersebut Kalau misalnya Oke let's say lagi Jomblo Kalau aku Mendefinisikan Bahwa aku teh Orang Yang memang Bisa dapat support Orang yang bisa Bahagia Orang yang Bisa menjalankan Fungsi hidup optimal Sebagai manusia Ketika aku tidak jomblo Oke Maka ketika aku jomblo Aku tuh berpikir Aku tidak bisa bahagia Aku tidak mendapatkan Support system Aku tidak bisa Menjalankan fungsi hidup aku Seoptimal mungkin Sebagai seorang manusia Karena aku Mendefinisikan Sejomblo itu Sebagai sesuatu Yang membuat Aku bahagia Oh gitu Yang membuat Tidak aku bahagia Yang membuat Aku tidak bahagia Gitu ya Yes Mau itu aku bahagia Aku tidak mendapat Tukungan Dan lain sebagainya Mereka suka ada gini juga Kenapa gitu Butuh support system Oke Terus Terus Ngalengit kamu Win Ah Si Awin Ini memang handphone Luar biasa Itu dalem banget ya Pemirsa Jadi ternyata Bagaimana cara kita Jadi bukan Oh malah sementara Win tadi Tiba-tiba hilang Itu mukanya udah bagus Ada sekarang Alhamdulillah Ah Atau ketahuan mukanya Udah kan Padahal udah ngeblur aja tadi Supaya gak pada pindah Follow Di komen Mereka tuh udah Mereka tuh udah Mereka tuh bilang gini Ini netizen Tiba-tiba gak ada Akhlak Ada dirimu Cila Dan ini dari awal tuh Udah ngecat Pokoknya masuk Mau ngerecokin Mau ngebully Aduh Oke Jadi tadi Definisinya gitu Pokoknya mah Gak Gak masalah Mau itu single Atau jomblo Asal bagaimana Cara kita Mendefinisikan itu Betul Kalau mau itu single Atau jomblo Ternyata Artinya adalah Kita gak bahagia Maka kita gak akan bahagia Betul Kalau aku ngeliatnya gitu kan Jadi Sometimes Kita Sometimes Mendefinisikan Sesuatu Ya kayak tadi ya Misalnya Jadi Pokoknya Mau ngomong apa Enggak Maksud aku tuh Tadi tuh mau ngomong Gini Jadi Kan Kebanyakan orang itu Berarti Mendefinisikan single Dan jomblo itu Konotasinya negatif Pakai kata mata yang negatif Betul Seringkali Akhirnya membuat Jomblo dan single itu Sesuatu yang membuat Dia tidak bahagia Karena Masuk ke dalam Golongan Yang dia kasih label Golongan itu Tidak membahagiakan Betul Golongan yang Tidak punya Support system Golongan yang Katanya Tidak punya Relasi yang baik Tapi kan sebenarnya Itu Belum tentu bener ya Karena itu tuh Kada konstruksi sosial Asik Belum selesai Ini mau dilanjutin Oh Oh iya Suatu Atau suatu hal Atau suatu Konsep Atau suatu hal Yang memang itu tuh Dibangun Oleh Didefinisikan Oleh Sosial Oleh kondisi sosial Masyarakat Misalnya Ya tadi Sebenarnya kan Kalau kita lihat di KBBI ya Single Misalnya single Kalau kita lihat single Secara formal Di KBBI itu Berarti kan Melakukan aktivitas Secara sendirian Ya kan Itu badminton Ada yang single Ada yang double Ya kan Benar Indomie Indomie single Indomie double Betul Aku mau indomie triple Jeng sangu Jeng sangu Sama nasi Sama nasi Cukup Satu sendok nasinya ya Satu sendok tembok Iya Satu sendok Pasir Oke Terus Terus Iya Kalau tadi kita ngomongin single Sebenarnya kan gitu ya Mau di dalam Team Ada tag team Ada single team Permainan solo Nyanyi solo Nyanyi dan Apa Duet gitu Single Duet Betul Betul Padahal kan sebenarnya Kalau kita bicara secara formal Si single ini ya Sebenarnya bisa diterapkan Padahal apapun Tidak hanya Selalu dan melulu Pada status Gitu lah Tapi Tapi kemudian Pada akhirnya Kadang si single ini Berubah definisinya Ketika diterapkan kepada seorang Yang masih sendiri Gitu lah Yang memang belum punya pasangan Akhirnya single ini diterapkan menjadi sesuatu Yang kadang Mungkin ada beberapa orang Dikonstruksikan Atau dibangun persepsi ini menjadi sesuatu yang Negatif Gitu loh Sentimennya sih Jadi karena anggapan kebanyakan orang Itu tuh termasuk hal yang negatif Jadi kalau kita termasuk pada kelompok itu Kita jadinya ikut negatif juga Betul Kalau santanya Jadi sebenarnya single sama jomblotnya Sama-sama aja ya Itu mah hanya sebuah status Kalau buat saya ya Gitu loh Dan Kita tuh kadang ngerasa Ngerasa gak nyaman Karena definisi status tersebut Yang sebenarnya definisi tersebut Belum tentu Definisi yang tepat sebenarnya Oke Jadi kita tuh gak nyaman karena Lebel Betul Karena lebel Iya saya juga suka gak nyaman Kan disebut ganteng Misalkannya Sebut baik Itu emang aku Gitu Iya aku juga gak berani bilang gitu kan Nah ini salahnya ngundang Halloween ini Orang-orang pada langsung unfollow ini Pasti pada pindah ke Halloween Dhani mana Dhani Sama Cilla tadi Salah Berarti bisa juga ya Si label jomblo ini Membuat seseorang bahagia Ya kalau dia Mendefinisikannya beda Misalkan ekstrim yang lain Kalau tadi kan ekstrimnya berarti Karena gelar single atau jomblo ini Ekstrimnya itu Atau konotasinya ke negatif Ya Yes Nah kalau Alwin Mendefinisikan single dan jomblo itu Ke arah positif Oh karena aku single dan jomblo Metral aja kan aku Oh netral Metral Ya yang ekstrim dulu Oh ekstrim dulu Di peluang Jika pejabat Eh di dunia yang jawab Iya emang metral Tidak positif Tidak negatif Jomblo Ini yang ekstrim positif ini Oh iya boleh Boleh Jadi ada orang-orang yang menganggap Aku kan single Atau jomblo Berarti aku berhak loh Mendapatkan kasih sayang Yang banyak banget dari siapapun Maka aku bahagia Dengan single dan jomblo ini Gitu Bisa-bisa juga sih Bisa bener juga kayak gitu ya Tapi yang gak single juga bisa Sebenarnya aku mendapatkan bahagia Oke Itu cakep Jadi Apa yang membuat single dan jomblo ini Jadi berbeda Sebetulnya gak ada Iya gak Gak ada Yang berbeda itu Bagaimana cara kita memaknainya Dan Akibat dari Cara kita memaknai itu Gitu Betul Istilahnya persif Persif Bukan persif 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 Per Per CIP Iya per CIP Kita menghayati Gitu Menghayati Hayati lelah Bagaimana cara kita Bagaimana cara kita menghayatinya Gitu berarti ya Betul Penghayatan kita terbuat Sebuah kondisi Itu juga menentukan Bagaimana kita nanti Bereaksi Dan berespon Gitu Oke Jadi kalau kita menghayati Singlenya biasa aja Sebetulnya gak akan ada masalah Gak bin ya Gak ada masalah Dan soalnya Justru kalau malah lebay Menanggapinya Malah jadi masalah Gitu kan Tapi dirimu masih Jauh-jauh itu Bermasalah gak Merasa tidak Oh merasa tidak Aku tuh Menemukan Menemukan Kemana Waktu itu Jadi ingat Tapi Bentar Bentar Tapi orang-orang di sekitar Apalagi yang cewek-cewek Ngeliat kamu Jadi bermasalah Jadi gelisah Kenapa Ini maunya apa sih Joko Nah itu juga Merupakan sebuah Persif Nah Gimana Gimana Sayogi Kencai Pemateri Haus Tuh Kata Nira Ngomong Nira Kirim dong Kirim Apa sih Itu tuh Rasanya Gimana Karena Kang Zen Tadi Ini buat Nge-bridging Ke Kang Zen Ngomongin Masalah Filosofis Alah Luar biasa Bridging Bridging Jadi aku jadi Gara-gara Kang Zen Ngomongin Aspek Filosofis Dan psikologis Aku tuh jadi Teringat Kata Aristoteles Konsep Eudaimonia Eudaimonia Konsep Eudaimonia Jadi Kalau Biasanya Aristoteles Nah Kang Om Zen Menimak Salam Kudu bermasalah Kali harus Sotu turutan Cicin Oke Konsep Eudaimonia Aristoteles Jadi Eudaimonia Intinya mah Happiness Kebahagiaan Jadi kalau Bahasa Aristoteles Bilangnya Eudaimonia Cuman Kata Aristoteles Yang namanya Eudaimonia Eudaimonia Ini Eudaimonia Ini Bukan Merupakan Sebuah Kebahagiaan Yang Tidak Didapat Karena Kita Mempunyai Sesuatu Bukan Karena Pleasure Bukan Karena Kemenuangan Pelan-pelan Kata-kata Tadi Yang slow motion Kita Kita Tidak Gimana Kita Kita Lupa Lagi Eh Apa yang Gertu Kita Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Kita Tidak Mendapatkan Kebahagiaan Bukan Kebahagiaan Itu bukan Karena Bukan Karena Apa yang Kita Miliki Bukan Karena Kekayaan Yang kita Punya Gitu Karena Status Kita Apa Sebenarnya Tapi Ada Tidak Hal Yang Kata Alistopeles Membuat Kita Mengalami Dan Menyelami Yang Namanya Eudaimonia Eudiemonia Eudaimonia Eudae 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 Yang pertama Yang pertama Eudae 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 Yang pertama Ketika kita Flourish Alias Tumbuh Ketika kita Ketika kita Jadi tukang bunga Flourish Iya Ketika kita Jualan bunga Aku Aku pura-pura catat Biar rajin ya Oke Iya Pura-pura catat Biar rajin Flourish Flourish Jadi ketika kita Mampu bertumbuh Berkembang Dalam setiap Fase kehidupan Kita Maka itulah Yang membuat kita Mampu mencapai Yang namanya Eudaimonia Walaupun kamu Jomblo Walaupun kamu Single Betul Nanti kita bahas Sebagian Oke Satu dulu Eudaimonia Satu ketika Flourish Flourish Ketika kita Bertumbuh Berkembang Jadi kalau kita Mau mencapai Eudaimonia Maka penting Buat kita Untuk selalu Membenahi Diri Supaya kita Terus bertumbuh Dan berkembang Itu yang pertama Tumbuhnya kemana Ke atas Atau ke samping Itu yang pertama Tumbuhnya Mana aja Yang kedua Yang kedua Intinya Yang kedua itu Ketika kita Membangun Karakter baik Dan karakter tepat Entah Pelan-pelan Ketika kita Membangun Karakter baik Dan karakter yang tepat Apa tuh Karakter baik Karakter tepat Karakter baik Dan karakter tepat Karakter baik Mampu gue Maksudnya Ternyata menariknya Kata Aristoteles Itu Di daimonia ini Bisa dibangun Ketika kita Tadi Satu tumbuh Yang kedua Memang kita tuh Mengembangkan Karakter-karakter positif Perilaku-perilaku positif Di dalam hidup kita Dan menempatkan Perilaku kita ini Sesuai dengan konteksnya Menempatkan Emosi kita Sesuai pada tempatnya Sebagai contoh Itu karakter baik Atau karakter tepat Karakter baik Kalau karakter tepat Kita menempatkan Karakter baik tersebut Atau emosi-emosi Yang kita rasakan Sesuai dengan Porsinya Sesuai dengan Konteksnya Contohnya Contohnya nih Aku teh Marah Apakah boleh Marah? Boleh Cuman bagaimana Cara marahnya? Kapan Waktunya? Jangan sampai Ngacak-ngacak Sepiteng Kalau lagi marah Pengalaman Pengalaman Itu gak bagus efeknya Bu yatak Pantesan waktu itu Aku melihat Kang Di WSF Lagi ngapain Di WSF Lagi marah Lagi ngacak-ngacak Sepiteng Lagi marah Itu contohnya Betul Itu karakter tepat Karakter yang tepat Bagaimana kita Menempatkan karakter baik Yang baik WK positif Oke Kalau terbaik Bagaimana perbuatan Perilaku kita tuh Positif Gitu ya Betul Karakter baik Karena gini Kang Ketika kita Intinya gini Ketika kita bisa menempatkan Emosi Pikiran kita secara tepat Itu udah menjadi Perilaku yang baik Behave well Artinya gini Ketika aku marah Sama Kang Z Berperilaku seperti Ikan paus Behave well Iya Berperilaku seperti Ketika Behave well Wild Sementara Sementara Serius Ketika kita Mampu menempatkan Emosi kita Menempatkan Pikiran kita Pada konteksnya Yang tepat Maka kita tuh Mampu behave well Contohnya Ketika aku marah Tidak senggol Bacokang Betul Iya kan Itu kan sangat reaktif Tapi aku tahu Kapan aku harus Mengungkapkannya Dengan cara yang Seperti apa Gitu Jadi eudaimonia itu Ketika kita Intinya mampu Meregulasi Apa yang ada Di pikiran kita Mengelola Apa yang ada Di pikiran kita Mengelola Apa yang sebenarnya Kita rasakan Apa yang kita alami Jangan Senggol Bacok Komodika Tubruk sayang Oke Oke Jadi lebih mending itu ya Tubruk sayang Tubruk sayang Di sinetron Senggol sayang Betul Dan orang Tidak jadi takut ya Tapi jadi jijik Iya gak Ada orang Yang senggol sayang Coba kan Jiji orang Iya Iya Sudah Cuman bahwa itu Yudaimonia Satu lagi Yang penting Oke Oke aku langsung Yudaimonia itu Atau kebedaan Ikut batuk Iya kan mirroring Oh mirroring Oke Yudaimonia Bahagia itu Satu Ketika jadi flori Yang kedua Ketika memang Tadi kita mampu Membangun karakter baik Dan karakter yang tepat Dan yang ketiga Ini yang penting Tar 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 Stop dulu Ambu Ambu zakira Bukan Eudomia Eudaimonia Eudaimonia Takut salah nanti ya Eudaimonia Yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Ini jadi salah satu Yang penting juga Banget Mening banget Ternyata Kata Om Ari Aristo Oh Ngomongin Ari Arisa Aristo Om Aris Kata Om Aris Kata Om Aris Kata Om Aris Ada yang ketiga kan Untuk mencapai Eudaimonia Adalah ketika kita Mampu Membangun Relasi yang positif Relasi yang baik Relasi yang hangat Dengan lingkungan Sekitar kita Oke Jadi Seberapa Hangatnya harus pakai Kena termometer Detektor gak? Gak usah Hangatnya Gitu ya Gak usah ya Hangatnya Biasa aja Biasa aja Jadi yang ketiga itu Ternyata Eudaimonia ini Bisa kita Kembangkan Bisa kita Bangun Bisa kita Dapatkan Ketika memang Kita memiliki Relasi yang baik Relasi yang positif Dengan lingkungan Tanpa adanya Kemampuan Keinginan Kita berelasi Dengan lingkungan Dengan cara yang baik Maka Eudaimonia ini Eudaimonia Eudaimonia Ini Tidak Atau sulit Tercapai Dan menariknya Ini ada yang menarik Oke Harus menarik ya Harus menarik Kalau gak Menambang Menarik Menambang Aduh Atau Menarik Jabrik Tarik Jabrik Tapi kira Kajam salapan Soalnya ngomong Gentar Oke Ya betul Kan bener lagi kereta lewat Bener lagi kereta lewat Ini mohon bakal Terkait Pernyataan Om Aris ini Beberapa hari yang lalu Secara Iseng-iseng Bener-bener Jangan terkait Kata-kata yang lain Kenapa Terkait itu Takut-takut Jangan-jangan terkait Suka Ngeri Kalau terkait Berhubungan Berkenaan 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 dengan Konsep Om Aris ini Aristoteles Maksudnya Ternyata Beberapa Waktu yang lalu Aku sempat Membaca Dan membaca jurnal Dan punya sebuah penelitian Dari Harvard Medical School Edun HMS HMS Harvard Medical School Mereka tuh Melakukan Sebuah penelitian Selama 75 tahun Kabayang Edun Mantap Dari tahun 1938 Oke Ada kereta Oh itu Oke Gak apa-apa Kereta jam segini Lewat ke sana itu Berarti kereta Akhirnya jam seberat Jam sehapan Kayaknya Kahuripan Kahuripan Win Yang kekira-kira Condong Berisik Bener-bener Berisik Itu lumayan Oh iya Kita pake efek Efek Wah Bener Ini Sorry Netizen semua Harus ngikutin Harus ngikutin juga Ada kereta Wah Jadi terkait Pernyataan Si Om Aris ini Aku Baca Sempat Sempat baca jurnal Dan Eh baca penelitian Baca penelitian Dan melihat 75 tahun 75 tahun Dari tahun 1938 Dari Harvard Medical School Ini pengen lihat Sebenernya Pengen penelitian Longitudinal Artinya Penelitian berjangka panjang Iya Apa sih Yang membuat Seorang individu itu Mampu bahagia Oke Wow Terus Itu kan Selama 75 tahun itu Udah ganti peneliti Berkali-kali ya Karena kan meninggal Direkturnya Ganti lagi Penelitian Pokoknya itu Bergenerasi-bergenerasi Kalau gak salah Tahun 2016 Aku lupa Tepatnya tahun berapa Tapi masih Aduh Matuk wajib 5 tahun terakhir ini Oh Setelah 75 tahun kan Melakukan sebuah penelitian Yang rumit Dari Lihat dari sisi brainnya Dari EEGnya Interview keluarga Interview individu Terhadap 724 orang 724 orang Dan 60 orangnya Masih hidup Sampai sekarang Ada 19 Yang usianya Udah 90 tahun Sisanya Sudah meninggal Pakai EEG Interview keluarga Observasi Dan lain sebagainya Pokoknya semua teknik Semua metode ya Iya Semua metode dilakukan Kualitatif Kualitatif Sampai dengan Teknik yang sifatnya Apa ya Canggih Biologis ya FMRI Dan lain sebagainya Ternyata ditemukan Capek Kang Sebenarnya 75 tahun Dikira itu Hasil itu Bakal keren Ternyata sangat simpel Yang membuat manusia Bahagia ternyata Oke Yuk orang Hasilnya Ini Boro udah nungguin Dari tadi Kamu mau ngomong apa Kalau ternyata hasilnya Gak asik Gak usah dibahas Coba-coba Kenapa hasilnya Hasilnya ternyata Membuat Yang menjadi Sumber Kebahagiaan manusia Ternyata Cuma satu Relasi Relasi Iya Kebayang 75 tahun Melakukan sebuah Penelitian panjang Dan hasilnya Relasi Kita tuh udah berpikir Kompleks demikian rupa Tentang apa itu Kebahagiaan Makna Apa adalah faktor-faktornya Dan lain sebagainya Apakah teknologi Aduh Dari tahun 1938 Sampai Setelah 75 tahun Ditemukan Bahwa yang membuat manusia Itu mampu bahagia Itu adalah Relasi Yang positif Dengan orang-orang Di sekitarnya Terlepas Terlepas Dari statusnya Apa Terlepas dia mau single Mau dia jomblo Mau dia punya suami Mau dia beristri Mau dia Udah kehilangan Pasangan Itu Status itu Tidak mempengaruhi Tapi justru yang penting Itu adalah Bagaimana Koneksi Dengan lingkungan Sekitar itu Positif Ternyata itu Yang membuat Umur panjang Yang membuat Anti-aging natural Anti-penuhan Biasa pakai Skincare Meningkir Relasi positif Yang bikin Anti-aging Anti-acne Anti-acne Anti-oksidan Itu relasi Anti-citus Anti-apa Tolak Anti-antian Relasi Ternyata ini Relasi Bahkan Dari 75 tahun Penelitian Relasinya Relasi yang Kaya gimana Koneksinya Baik Dengan lingkungan Sekitar Kita tuh Bisa Berrelasi Berhubungan Ngobrol Dengan Compassionate Dengan Penukulasi Sayang Dengan penukasi Sayang Itulah Ternyata Yang mampu Membuat Seorang manusia Itu hidup Bahagia Sehat secara mental Dan sehat secara fisik Terlepas Dari apapun Itu statusnya Mantap Ini sumpah Merinding Ini ada semut Lewat Sari Wint Entah Kang Kang Nyamuk Bukan sirum Nyamuk Salah Udah siap Udah siap Rakyat Mantap Mantap Kurang Pakai ini Kang Nyamuknya juga Pakai ini Teknologi Berada Teknologi Siap Kakak Oke Nah gitu Jadi Oke Gimana Bilang apa Bilang dulu Bilang Aku udah mau bilang Satu Dua Tiga Yang Jadi yang penting itu justru Bukan masalah statusnya Kalau buat aku ya Dan Mau kita punya Pacar Mau kita jombro Mau kita single Yang penting Adalah bagaimana kita membangun Relasi yang positif Dengan orang-orang yang memang ada di sekitar kita Gitu Itu yang sebenarnya Mampu Membangun Dan membuat kita tuh Mencapai Suatu titik yang dinamakan Yudaimonia Gitu Waduh Mantap Mantap Ngelep ingus dulu Bentar Ya siap Kang Duit 50 ribu dong Mudah-mudah Oh nyari-nyari Nyari-nyari Oh gitu Biar ternyata filmnya Aduh bentar Agak gerah Kibas-kibas dulu Beneran Beneran Kibas-kibas dulu Kibas-kibas dulu Kibas-kibas dulu Ini live macam apa Ini Anpaeda Oh kibas-kibas Bentar-bentar Aduh kibas-kibas dulu Kibas-kibas Kacauan Pak Eda Dimarahin tes sofa ya Iya Kenapa live take itu Dimarahin istri ya Gitu ya Kang ya Jadi Memang Terlepas dari statusnya Apa yang mampu Support Sistem kita Yang mampu mendukung kita Itu tuh bagaimana Kita mampu membangun relasi Jadi kalau kita berpikir bahwa Aku tidak akan mendapat dukungan Kalau aku gak punya pacar Bukan pacar Sebenarnya yang penting tuh Tapi bagaimana Aku tuh mampu Berrelasi secara baik Secara positif Dengan orang lain Sehingga nanti pun Dapat support Dengan sendirinya Bagaimana Sumpah Win Merinding kaki Win Cucunguk Win Apanya serius Iya Bagaimana kita mampu Membangun relasi Kemang-kembang tadi Sorry Bagaimana kita mampu Membangun relasi Cucunguk Aduh Gitu ya Jadi Dan Contohnya gini Kang Terus kan ada pertanyaan gini Kang Sayang Gimana caranya Relasi baik Tapi gak punya duit Bisa bahagia Oh bisa Gampang Oh gitu gimana Gimana Kok bisa sih Gak punya duit Tapi punya relasi Tapi bisa bikin bahagia Oh bisa Bisa bikin sejahtera Contohnya apa coba Contohnya Ketika Aku berteman dengan Dani Kang Oke Jadi Kalau diajak nih Di grup ya Nongkrong 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 Aduh gak punya duit Eh tenang Gak usah punya duit Yang penting punya Dani Oke Yang penting ada Dani Yang penting ada Dani Dani yang sedangkan Gak punya uang Tapi punya pertemanan Itu bisa membuat kita Sejahtera juga Kang Oke Bentar Bentar Aku potong dulu Jadi kita Sampai sejauh ini Kita bersepakat dulu Tentang satu hal ya Bentar dulu Kalam Kalam Nih Apa prinsip dasar Yang membedakan Single sama jomblo Sebetulnya gak ada Iya gak Jadi single dan jomblo itu Sama-sama label Yang dikasih Ke diri sendiri Yang membuat Diri sendiri Jadi gak bahagia Betul Yang membuat diri kita Jadi ngerasa Berhak untuk mendapatkan Sesuatu yang sebetulnya Emang gak ada Bukan sangat salah Kan kereta Oh kereta Oke Betul Label Yang diterapkan Kepada diri kita Yang membuat kita Tidak bahagia Ketika kita Menganggap Ketika kita Mendefinisikan Bahwa single Dan jomblo itu Sesuatu yang negatif Yang membuat kita Tidak bahagia Yang membuat kita Tidak mendapatkan support Nah padahal Sebetulnya Yang membuat diri itu Bahagia Bukan label ya Bukan kependidikan Akan sesuatu Iya gak Betul Oke Justru apa yang kita lakukan Oke Berarti kan gini Sebenernya Label atau gelar Single dan jomblo itu Membuat kita Merasa berhak Akan sesuatu Yang sebenernya Gak ada juga Gak apa-apa Iya betul Malah kita kehilangan Yudamonia tadi Betul Aduh Luar biasa Jadi ini Kau jawab nih ya Apa prinsip dasar Yang membedakan Antara single Dan jomblo Ya Lanjut weh Tadi sampai mana Jadi sebenernya Yang dikejar itu Bukan soal kita Dapat apa Dari tidak single Dan jomblo Iya gak Betul Tapi sebetulnya Dengan status Apapun kita Maka kita Sebetulnya lagi ngejar Yang namanya Yudamonia itu Betul Dimana kita bahagia Atas apapun Yang sedang kita miliki Betul Dengan tiga tadi Gitu ya Betul Ploris Kita terus bertumbuh Bertumbuh Mau itu ke depan Kesamping Ke atas Ke bawah Ke bawah juga gak apa-apa Iya Ke belakang juga gak apa-apa Karakter ya Karakter Karakter itu maksudnya gini ya Karakter itu kita Jadi kita punya Pola yang sama Yaitu sama-sama Mampu menyesuaikan diri Dengan baik dengan lingkungan Itu yang kedua Jadi yang disebut Karakter baik itu Atau karakter tepat itu Ketika kita Mampu menyesuaikan diri Dengan baik Punya pola Menyesuaikan diri Dengan baik Ketika berhadapan Dengan siapapun Kapanpun Yang penting itu kan Yudamonia itu yang kedua Betul Kamu kaki lu Eta relasi Betul Gitu ya Betul Jadi walaupun Kamu single jomblo Setidaknya Kita harus kejar Yudamonia Betul Begitu Jadi Gini Yudamonia itu Tidak ditentukan Oleh status kita Sebenarnya Tapi apa yang kita lakukan Justru Oke Yudamonia itu Tidak ditentukan oleh status kita Kamu mau pejabat Kamu mau Bos Mau Karyawan Mau pelajar Mau mahasiswa Selama kita Selalu berusaha Untuk terus bertumbuh Selama kita Membangun karakter-karakter positif Dan selama kita Membina Relasi yang positif Dengan orang lain Maka Yudamonia itu Bisa pada akhirnya Kita Achieve Atau sebenarnya Ya Itu tuh Sesuatu yang selalu ada Pada diri kita Sebenarnya Di foto dulu Bagus Itu bagus Bener kan Harus kayak gimana Bukanya Bagus Di foto Mau pamer kamera baru Ya Sebenarnya Foto dulu Biar bagus Aku bilang kecilan Di foto Langsung muter Ya udah Ya Udah Gitu Kang Kalau aku Mau agar gak Mau agar Masih banyak agar Ya ada agar juga Oke Lanjut Lanjut Gitu Kang Jadi Hikmahnya adalah Insightnya adalah Bahagia itu Atau support itu Tidak berlaku Karena sebuah status Tapi karena apa Yang kita lakukan Karena kebaikan Yang kita lakukan Karena kita yang Selalu belajar Untuk bertumbuh Dan karena kita yang Selalu belajar Untuk membangun Relasi yang positif Udah itu aja Sebenarnya Jadi Single Jumlo Itu bukan sebuah Kalau buat saya Itu bukan sebuah Masalah Itu jadi sebuah masalah Kalau kita menganggap Itu sebuah masalah Sebenarnya Oke Jadi Karena kita melabel Sebagai sesuatu yang negatif Buat Alwin itu Bukan masalah Gak masalah Labelnya Tidak masalah Tidak masalah Labelnya Oke Tapi kalau misalkan Orang Kemudian Mempermasalahkan itu Karena memang Jadi gimana dong Kalau persoalan relasi Itu kan ada hubungannya Juga nanti Ketika kita Berelasi Single ini kan Kembali Kembali Apa ya Istilah Ilmenya tuh Kasuat-suat You know Kan kita lagi Berelasi Tapi ngeliat orang Bahagia sama pasangannya Itu jadi gimana tuh Kira-kira Kalau Kayak gitu Karena masalahnya Bukan di status Balik lagi Bukan masalah Oh iya Ngerti Masalahnya tuh Bukan di status Tapi apa yang kita lakukannya Oke Contohnya gini Yang penting relasinya Yang punya Bukan statusnya Aku pengen punya pasangan Misalnya nih Pertanyaannya gini Apakah aku tersiksa Karena Status akunya Sebagai jomblo Atau memang Akunya aja Ini yang memang Kayak tuh Frustrasi Atau udah susah banget Buat dapetin pasangan Udah berjuang Akhirnya Padahal ini Menyalahkan label Single atau jomblo itu Seolah-olah Jomblo ini Menjadi sebuah Proyeksi Menjadi sebuah Label Atas Kesulitan Diri aku Dalam mencari Seorang pasangan Berarti Orang Orang itu Nantinya Memanfaatkan Status ini Sebagai Pembenaran Atas Ketidakbahagiaan Yang sebetulnya Dibuat-buat Gitu ya Bisa jadi Seperti itu Oke Padahal sebenarnya Teman-teman Teman-teman yang ada di Sini yang Masih setia Nonton kita Kok uyuhan ya Masih mau nonton ya Coba Kalau mau ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Sambil malu aja Gak apa-apa Kang Sen yang Bahas dari Sisi filosofisnya Oke Ini dulu Memutuskan Untuk single Karena ingin sedikit Membantu Ibu dalam Masalah ekonomi Salah gak Maksudnya mungkin Singalnya disini Belum nikah Jadi dia memutuskan Untuk menunda nikah Kali ya Untuk ngebantu Ibu dalam Masalah ekonomi Gimana Kang Sen yang Jawab haus Oh iya Ya tina naun lah Ya kan Ini masih Gak apa-apa Ini mah Jangan tekur Dijawab Pokoknya Gak apa-apa Gak salah Yang salah Kita ngerampok Gara-gara pengen Nikah Tanya salah Jadi Walaupun dia Seorang profesor Yang mengumpulkan Orang-orangnya Si Denver Nairobi Kayak di film Money Heist Kalau ngerampok Tetap salah Gitu Jadi ya sebenarnya Ya gak salah sih Kalau kita Gak salah Gak salah Memilih untuk single Tidak salah Memilih untuk berpasangan juga Ya tidak salah Karena yang penting Perlakukannya Tadi tetap positif Relasi ini Siapa Tapi benar Kata Dani Ini fans Alwin Yang tersiksa Tapi Wah ya Wnya ada baturnya Aduh Gitu Tapi memang Secara filosofis Benar Jadi secara filosofis Itu ya Kita itu Itu tadi Ngerasa Ada hal-hal Yang Kita berhak Untuk mendapatkan Hal itu Yaitu Pasangan Misalkan Padahal sebetulnya Lahir sendiri Mati juga Nanti akan sendiri Ya Ngeri ini Pak Ustadz Memang kata Pak Aris Juga betul Yudamonia Memang justru Yudamonia itu Diawali dengan Rasa kehilangan Kepemilikan Sebetulnya Jadi makanya Kalau kita Makanya Dengan prinsip Filsafat itu Berarti Kita mencoba Untuk menghilangkan Rasa-rasa kepemilikan Iya Gimana caranya Kita Jangan sampai Ngerasa berhak Untuk memiliki Sesuatu Yang bisa jadi Belum ada Buat diri kita Ini contohnya nih Kayak Chandra Hidayat nih Pengen nikah Belum ada calon Gimananya Kumaha-kumaha Kamu mikir Jadi liar Kamu Ya Chandra Chandra Aduh Pengen nikah Belum ada calon Ini ibarat Aduh Pengen makan Tapi belum ada makanan Sok Bingung Sudah liar Ini pikir Ibarat gini lah Ibarat main basket Kita Mau passing Ngoper Tapi kita belum Dapet bola Ngoper naon Coba belum Dapet bola Jadi minta passing Kalau gak cari makan Gitu kan Ya itu kan Jadi Merasa berhak Atas sesuatu Padahal sesuatunya itu Belum Ada Gitu Nah juga Pertanyaan Najma Ini bagus nih Salah gak sih Takut Kenal lebih dekat Sama cowok Ayo Salah gak sih Takut Kenal lebih dekat Ya gak salah lah Kenal lebih dekat Kecuali dia Kecuali dia ODP atau PDP Hati-hati Jangan terlalu dekat Nanti kamu ketularan Corona Silahkan berjarak Berarti nanti kamu Kasus ke 2893 Kamu kasus ke segitu Kalau kena Jadi gak salah Sampai Tapi kan Ini kan Penting buat kita Belajar memisahkan Mana perasaan Mana pikiran Dan mana perilaku Contohnya Contohnya Aku kan Takut Kalau harus dekat Sama cowok Ya gak apa-apa Takut Asalnya tetap Bisa berrelasi positif Benar Benar Ya gak apa-apa Takut Asalnya bisa berrelasi positif Semacam Tapi gak bayang Gak win Tapi gak bayang Sambil Sambil kenal lebih dekat Sambil takut Ya aku takut Tapi kenal Ya aku takut Tapi kenal Berarti kan setakutnya Itu yang perlu dikelola Ini tuh sama kayak gini Ada orang pernah Ada pernah nanya Ada pernah nanya Kaku gini Win Kok kamu cepet sih Ngerjain tesisnya Bukan mau sombong Oke 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 Iya ya Biarnya gitu Cepet ngetiknya ya Cepet ngetiknya Cepet salahnya Sebenernya Gimana caranya Biar semangat Ya gak usah pakai semangat Kerjain aja Benar Kadang kita tuh Mensyaratkan Sesuatu yang Tidak perlu Mengerjakan tugas Harus semangat Gitu Relasi positif Harus Kitanya harus Glowing dulu Harus glowing Harus skincare-an Win Harus skincare-an Harus pakai Harus pakai lipstick Yang ada matte-nya nih Kayak gini nih Lipsticknya Ini emang buat Kelet Bukan buat lipstick Hati-hati Gitu ya Kadang kita tuh Mensyaratkan sesuatu Manusia sih Mensyaratkan sesuatu Yang memang tidak perlu Itu makang buat mic Betul Oh iya Menyaratkan sesuatu Yang gak perlu gitu Dan Sehingga kita tuh Perlu menyadari gitu Perasaan Mana perasaan Mana perilaku Mana pikiran Yang memang semuanya tuh Berhubungan Tapi semuanya bisa juga Kita kelola gitu Dan itu nanti pusing sendiri Iya gak Iya Iya dong Nah ini kata Deraja K25 Ararane Nama ini tuh Nama akun tuh Laliur Win Kepalanya Nggak kebaca Win sorry Nah kang Saya tuh badin aros Saya Saya tahu Possible Ah Nahon pertanyaan Nah itu ya Allah Semua bolor Untuk lawan jenis Untuk berteman Nah cuman bagaimana nih Caranya biar gak tubuh Baper gitu Ya jangan nanem Jangan nanem pohon baper Atau gak akan tumbuh Bapernya Kan ada pertanyaan bagus Pak kenapa disitu Kenapa segala ada Katanya Apaan saya lagi Ini Memutuskan untuk membuka warung Sekarang ada gak warung Orang teh Sok Segala erik naon Erik redoxon Nih redoxon Ada Bahkan disini Ada kacamata renang Sok Udah kerenang Renang Jai Saya kalian Ada Sok Semua ada Ya gue gak ada Apa-apa Apa lagi Iya gak apa-apa Yang penting Di simu ada kereta api Gak punya ya Gimana caranya Berteman-berteman aja Gak sampai gak usah Baper Win Gimana caranya Apa Bisa misahin Antara tadi Pikiran Perasaan Naon perilaku Tadi ya Betul Mau bertanya kan Baper Apa sih Baper tuh Bawa perasaan Jadi Dia jadi suka Gitu Gak asalnya temenan Biasa Misalkan Eh Eh Biasa Tiba-tiba Eh Aku jatuh cinta Gitu Rujit Bukan Gelih lagi Rujit Win Ini Rima Rimi Kenapa minta diselamatkan Win Save ya kan Selamatkan aku ya kan Save ininya Win Save Live-nya Oh save live-nya Aduh Kan sampai jam berapa Sampai ke handphone Kamu mati aja Sampai jam 9 lah Lapar Iya-iya Sampai jam 9 Ini sama jam berapa Jampai 8 menit lagi 8 menit lagi 8 menit lagi Cocok lah Kang kalau susah move on Baper mah Jangan ditanya ke Alwin Iya lah Jangan Ini nih R Febi Sindi Alvin Kalau susah move on Jadi patung ya Susah move on Kalau susah move on Jadi patung Atau keram Keram Periksa ke dokter syarap Ya Nah pertanyaannya Teka Teka baca Ya Teka baca Pak macaken Atau kodidinya Win Yang lebih Nggak kebaca juga Kan sama Bolor Kita 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 pura-pura Mau bacain pertanyaan Apalagi kita Nggak kebaca Sebetulnya Ya Waalaikumsalam Kita menyapa-nyapa We ya Nggak Nggak jawa pertanyaan Teka baca Cing Nung Ada yang mau ngendorse Ada yang mau ngendorse Kontakt lens kemarin Ke aku Eh mau live Nanti di facebook Mudah-mudahan Jadi rada lebih Creg ya Oh ada yang Terkabaca Sumpah Tengah baca Eh Oh karena ini Nggak kontras Ini tuh Pembenasannya apa Ini Lagi ngomongin Corona Kita Single versus Jomblo Jadi Yang membuat Alwin Tidak bermasalah Selama ini Tentang jomblo Dan single Itu ya Karena memang Ya emang Ngapain ngomongin Sesuatu hal Yang nggak usah Diomongin Sebetulnya pada awalnya Ya nggak Kita mencapai Tiga hal itu loh Aku bertumbuh kok Aku menumbuhkan orang lain Aku bisa menempatkan diri Dengan baik di lingkungan Aku bisa bermanfaat Dan berkarya juga Dan relasi yang selama ini Baik-baik aja Nggak ada yang salah Sama orang tua kan Nggak salah Sama teman Sahabat Sama makna aksara Yang makin keren Betul Ini cocoknya jadi Pembawa acara aku ya Ini mah ada Kak Bacawin Kak Saya selalu bersikap Sama ke semua orang Tapi sering terjadi Ada yang merasa Kalau saya memperlakukan Orang lain itu Dengan spesial Tapi sebenarnya Saya Bersikap Bersikap Baik ke semua orang Orang itu Berarti Berharap Dia yang spesial Lan naturela Kamu mah naturelanya Memang Kesemua orang baik Naturelanya Tapi orang Ada orang-orang Natura kan Oh ya natura Tapi orang itu Berharap lebih Untuk diperhatiin Sama kamu Bilang ke dia Mohon maaf Aku nggak bisa Ngasih perhatian lebih Sama kamu Kecuali kamu ngasih Kesaldo lebih Ke saya Terima kasih ya Gitu Natura Jawabannya sangat Filosofis Mantap Itu emang Emang itu Kuncinya Hiburan banget Hiburan banget Aduh Kita tuh serius ya Kalau padahal Serius Ini serius banget Serius pisang Tau nggak Bahkan bikin poster kemarin Aku tuh nyari-nyari Background di kanva itu Lama lumayan Dua menit lah Dua menit Atau tiga menit Paling lama Biasanya kalau nyari Template di kanva itu Ya paling yang ada Yang ada langsung aja pake Tapi aku harus milih dulu Selama dua menit Kan itu keputusan yang berat Biar kayak ini ya Tinder Oke Single Pertanyaannya Apa? Apakah ada faktor yang secara ilmiah Seseorang sulit dekat Dengan lawan jenis Faktornya Faktornya Kuulen You know Kuulen Nggak ada sih Sebenernya nggak ada Faktor ilmiah Kecuali memang malu Malu-maluin Memalukan Justru kan gini Kang pertanyaannya Yang dimaksud Justru gini kan Seorang sulit dekat Dengan lawan jenis Dekat Itu apa sih Sebenernya Aida Iya kan Pertanyaan Disebut dekat Dengan lawan jenis Itu apa Ketika memang dia Bisa chattingan Bisa ngobrol dekat Atau secara papasan itu Bisa dekat Atau apa dulu nih Sebenernya Ketika kita bicara Tentang Dekat dengan lawan jenis Apa sih sebenernya Definisi Dekat dengan lawan jenis itu Jangan-jangan setiap orang Beda-beda juga Dalam memahami Kedekatan dengan lawan jenis Berarti kita harus Mengawali sesuatu Dari mendefinisikan Iya bener nggak? Betul Tapi bisa jadi Mendefinisikan dengan cara Tidak mendefinisikan juga Kadang bisa kan Kadang kita tuh So gini kalau aku ngeliat Kadang kita tuh Coba mendefinisikan sesuatu Yang padahal Tidak perlu didefinisikan Sehingga ketika kita Mendefinisikan hal tersebut Itu tuh menjadi Salah kaprah Kayak contohnya Singel Jomlo Secara definisi Apa? 23 detik lagi Oh iya Udah lah Pamit aja Udahan lah Intinya mah jangan Mendefinisikan Kita mau lanjut apa? Udahan aja Mau makan Tiga menit lagi Tiga menit lagi Tiga menit lagi Mau makan Enggak ini Sembilan detik lagi Udah aja ya So ganti online tuh Akan lebih santai Ternyata online itu Membuat kita justru lebih capek Gitu ya Jadi orang Ternyata cuma bisa satu jam ya Live Instagram Cuma bisa satu jam Dibatasin Walaupun nanti kita bisa Tambah sampai Sapa eh Nah Gak bisa Tapi jangan Nantunya Orang live Sapa eh Ya Allah Produk Jadi gituin Kalian sampai mana Kita gak Tak itu dulu beresin Orang langsung closing Teman-teman semuanya Kasian Alun belum makan Alun mah ternyata makan Soalnya Sekalinya makan Tapi yang piring-piring Eh rewog Gitu Jadi kadang kita suka Mempersulit Kehidupan ini ya Dengan mencari Definisi-definisi Yang tidak tepat Atau salah Yang gak perlu Yang salah Memikirkan sesuatu Ya gak Nah memang kadang Bingung ya Tapi ada yang Nge-ha itu Empuris Si Mahira ya Mahira Angkatan Alwin gitu Sebelas di bawah Oh iya Orang itu Kio yang Alwin Ngalernya dulu Ngomong Harusnya fokus Kita tuh suka Memikirkan hal-hal Yang harusnya Gak usah dipikirin Makanya saya Senang filsafat itu Karena itu Kan filsafat itu Bantu kita untuk Finding the right way To think about things Tapi kan Socrates Mempertanyakan Segera sesuatu Iya makanya Diprotes sama Plato Dan Aristoteles kan Aduh Tukuduk itu Teng Atau buruk Kata Plato Ke si Siapa Socrates Makanya Aris Yang penting Kita bisa Kategorisasikan Dan tuliskan Walaupun kalau Plato Dia berdialog Kalau Aristoteles kan Mending tuliskan Kategorisasikan Tapi kita kadang Mikir juga gitu ya Mikirnya gak jadi Karya Ya gak Mikirnya gak jadi Buah pikiran Gak jadi dialog Sama orang Mikirnya gak jadi Sesuatu yang menghasilkan Kan itu kan bahaya Termasuk tadi ya Mendefinisikan sesuatu Yang bisa jadi Malah membuat kita Makin pusing sendiri Antara single dan jomblo Ternyata sama-sama aja Gitu ya bin ya Tadi lanjutannya Kau maafin Tadi cek albin Udah-udah Gitu aja kan Jadi Jadi intinya Kalau aku ngeliat Single Verus jomblo Apa sih bedanya Gak ada bedanya Itu mah Cuma Karena kita Melebelinya aja Menjadi sesuatu yang negatif Ya pada ini Kita ketika Mendapatkan label itu Jadi negatif Segala sesuatu Di dunia ini tuh Pada dasarnya Netral sih Kita yang melebeli itu Positif Dan kita yang melebeli itu Negatif Gitu Ya Aku bisa aja bilang Bahwa Misalnya Tadi ya Jomblo itu Suatu hal yang membuat Aku tidak bahagia Aku bisa bilang kayak gitu Tapi Pada faktanya Ya jomblo single itu Itu adalah sebuah Istilah Sebuah bahasa Gitu loh Yang memang Kita menjadi Menjadi labelkan Itu sebagai sesuatu yang negatif Jadi intinya Kalau aku melihat Segala sesuatu itu Netral sih Netral Bagaimana kita Melebelinya itulah Yang membuat kita sendiri Akhirnya Merasa ketidaknyamanan Ketidaknyamanan itu Berarti kalau ada yang bilang Single itu Pilihan jomblo itu Takdir juga salah ya Dua-duanya Sama-sama pilihan kita Ya sama-sama Single dan jomblo Ya gak Sama-sama memilih Untuk menjadikan Single dan jomblo Matter Padahal It doesn't matter It doesn't matter Yang matter itu bukan Statusnya Betul Apa yang kita lakukan Oke Jadi kuncinya Kuncinya Kita tadi Bukan status Lubang Mantona Ngahun Ih kunci Kapan-kapan Kita ngomongin Lubang Lubang kunci Ya Lubang kuncinya Apa Ayo Kunci Apa yang dibuka Apa Kuncinya adalah Ki Kunci 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 Jadi intinya Bukan masalah Statusnya Apa Tapi apa yang Kita lakukan Terlepas dari Status kita Apa Gitulah Oke Oke Percuma Kalau Bener Percuma Kalau statusnya Presiden Tapi Ah Nges Terima balik Atau ngomongin Kedinya Oke Insyaallah Minggu depan Kita gak akan live Ya Jadi Buat teman-teman Gak usah Nungguin Atau di hari lain Nantilah Cek-cek aja Kalau ternyata Teman-teman suka Sama live ini Jangan lupa Di like dulu Dan juga nanti Follow Alwin Dan juga follow Makna Aksara Oh iya kan Mau promosi dulu dong Oh sok promosi Keren Jadi teman-teman Boleh follow Makna Aksara Itu komunitas Kesehatan mental Yang aku dan Teman-teman Lagi bangun Kang Zen juga Banyak ikut Terlibat Sebagai kolaborator Disana ya Jadi kebetulan Kita lagi punya Kelas gratis juga Kang Zen juga Salah satunya nanti Yang isinya Silahkan Pamungkas Pamungkas penutupnya Silahkan follow aja Makna Aksara Makna Aksara Dan kita juga punya Channel Youtube Sama podcast Bisa dilihat di Youtube Kemarin kita baru Rilis satu episode Baru Kang Episode Series Tentang Prof Sawitri Silahkan cek Kita bicara Tentang Relationship Starter Pack Dari A Sampai Z Kita ngebahas Unboxing Tentang relasi Dan episode Pertama Kemarin ngebahas Tentang Relationship Dari A Alwin Sampai Z Zain Ini bagus buat nanti Acara kita nih Kita rutinkan Live-nya Setahun Setahun dua kali Setahun dua kali Ya setahun tiga Ya dua tahun sekali Pokoknya tunggu Pokoknya kita akan live Kalau saya gak Hoream bikin poster Ya Ya Menurut orang Hoream Bikin poster Pasti kita gak akan Live Udah kan lapar Ayo yuk Terima kasih teman-teman ya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai jumpa